bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman apa kabar karena banyaknya diskusi yang tak terjawab waktu itu di instagram tentang air pendingin radiator disitu dikatakan banyak sekali teman teman yang lapor ke saya bukan lapor ya curhat ke saya bahwa di beberapa bengkel yang dia dia itu ada niat untuk ganti kulen karena mobilnya itu pakai air biasa air biasa air biasa mau diganti pakai kulen kata bengkelnya kalau sudah pakai air kalau sudah pakai air biasa jangan pakai kulen nanti kerak nanti kerak-keraknya pada copot nanti kerak-keraknya pada copot dan malah mengganggu ada juga kalau sudah ada juga yang beralasan begini kalau sudah pakai air biasa gak usah pakai kulen nanti gak baik bla 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 banyak sekali yang diskusi itu tidak berujung karena menurut saya biar bagaimanapun setua mobil apapun pakai kulen tetap baik pakai kulen tetap baik karena kulen itu kan formula khusus ya untuk pendingin pendingin radiator ya dia memang sudah dibuat untuk radiator dan radiator itu setahu saya dari dulu sampai sekarang ya radiatornya seperti itu gak ada perbedaan teknologi karena kan banyak juga yang ngomong bahwa mobil tua gak usah pakai kulen bla 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 pertanyaan saya cuma satu ketika seperti itu apakah bengkelnya yang tidak mau nguras atau bengkelnya yang tidak bisa nguras atau bengkelnya yang kurang tahu kurang tahu bahwa yang terbaik untuk pendingin mobil ya kulen begitu gak air putih begitu nah ini saya mau beli apa kulennya dulu saya mau cari yang warna merah kalau ada kalau gak ada yang warna hijau seperti biasa karena selama oh ya dua warna itu sama gak ada efeknya cuma warna aja hijau juga sama merah juga sama selama ini saya pakai yang hijau menurut saya ini lebih mudah diidentifikasi tingkat ketinggiannya kalau yang warna merah di video kali ini selain memberikan tutorial tentang carang rus air radiator lalu diganti menjadi air radiator yang baru air radiator ini yang saya masukkan bisa sedar air biasa air bening biasa itu atau kulen ya nah saya juga akan bertanya kepada bengkelnya bengkel ini tidak kalah kalau teman-teman bengkelnya di pinggiran oke lah mereka wajar gak tau manfaat kulen atau menyepelekan kulen atau atau males ganti kulen karena tidak penting tetapi akan jadi masalah ketika teman-temannya servisnya di bengkel yang sudah punya nama besar lalu masih menyepelekan atau tidak tahu cara mengganti kulen itu itu jadi jadi soal saya akan masuk ke bengkel pinggiran nanti ke bengkel pinggir jalan gak ada namanya malah bahkan dia gak punya belum punya nama bengkel itu jadi bener-bener di pinggir jalan kita akan tanya nih apakah benar kulen kalau sudah lama pakai air lalu diganti kulen akan jadi masalah akan jadi masalah itu aja karena pertanyaannya selama ini kan begitu mas saya sudah ke bengkel katanya kalau sudah lama pakai air putih diganti kulen gak bisa atau mau jelek atau kerak-keraknya nanti rontok nah dari situlah saya muncul kok aneh ya kok ada bengkel yang seperti itu karena memang bagusnya pakai kulen mobil lama maupun mobil mobil baru karena kan radiator juga sama seperti itu radiator bentuk radiator kan seperti itu kisi-kisi yang dialiri air pendingin air pendingin itu bisa berbentuk kulen yang memang ada additive-additifnya bisa membuat lebih dingin bisa membuat perawatan dan lain-lain kalau saya pajang lebar kita langsung ke bengkelnya kita buktikan dua hal apakah benar mobil tua tidak usah pakai kulen dan yang kedua apakah benar kalau sudah lama pakai air putih atau air bening kalau dikasih kulen akan malah justru berdapat buruk dua hal itu akan kita buktikan dari awalnya sudah pakai kulen bisa dilanjut ke kulen tapi nak sudah dia terbiasa pakai air putih kalau dikasih kulen malah bermasalah bermasalahnya karena karena mungkin kan kerak-kerak dari air sama kulen kan beda kalau kalau kan bahan kimian ini kan khusus untuk air oke lebih dari awal pakainya air putih mending putih mending putih aja ini kepapat pengen ganti kulen itu ya nggak apa-apa nggak apa-apa kan nggak apa-apa kan maksudkan seperti kemarin yang kita dimukan di Toyota Innova Coklat ini Pak Coklat kan kuras kabesnya kan inget ganti kulen dikuras langkah pertama tunggu dingin dulu isinya biar dingin dulu supaya nanti aman dari resiko apapun di diamkan dulu lah sampai beberapa menit selamat menikmati di dalam selamat menikmati di dalam selamat menikmati di bawah radiator itu ada sebuah kulir ya baut begitu warna kuning untuk baut plastik untuk membuka cairan yang ada di dalam radiator dan tampung penampungan jadi warnanya kuning nah seperti ini itu dibuka biar yang ada lagi reservoir sama radiator turun nah jika sudah dia akan turunnya pelan tapi ketika ini dibuka akan langsung wash turun semua itu warna hijau tuh bisa-bisa bulan yang lalu langkah selanjutnya kita tuang air dari sini supaya dorong semuanya yang ada di dalam untuk keluar melalui lubang bawah sana jadi dicorong dulu semua airnya supaya keluar dari lubang bawah ini ini namanya kalau bahasa saya sih burah ya menggurah mengeluarkan yang ada di dalam coba di yang bawah itu tekan pakai jari atau dipakai jari lalu lepaskan perlahan-lahan supaya mampet dulu kotorannya biar mampet dulu terhalang baru dilepas lalu lepas semua begitu jadi seperti kalau kita nguras bak mandi ditahan dulu kasih air kan kotorannya ngumpul tuh lepas jadi tahan lagi kasih air lepas gitu aja sih supaya misalnya ada kotoran di dalam kotoran itu akan akan ikut keluar itu kalau kalian khawatir bahwa akan ada kerak yang menggumpal di dalam tapi mobil ini bisa kita lihat tadi ketika kita tap semuanya masih bersih kok nggak ada kerak nggak ada kerak-kerak warna coklat warna putih semuanya masih bening ya masih bening-bening seperti tulen hijau tadi atau air putih biasa masih bening-bening seperti itu tuh ntaranya ditekan ini tekan pakai air tekanan tinggi nantinya nyerbul oke supaya muntratnya agak kuat yang atas bisa kita semprot dengan air yang bertekanan tinggi kalau mau kalau nggak punya air tekanan tinggi bisa dilakukan dengan selang yang dipencet dipencet aja ujungnya biar biar muntrat kayak ditiup dari atas lakukan beberapa menit sampai kalian yakin bahwa semua air yang ada di dalam itu sudah habis atau kalau ada kotoran kotorannya sudah ikut terdorong keluar harusnya sih kalau warnanya sudah sebening itu kalau dari dalam sudah bersih sih cuma untuk meyakinkan saja kita lakukan beberapa saat oke langkah selanjutnya kita akan nyalakan mesin supaya apa supaya sirkulasi air yang sekarang ada di dalam mesin jadi jadi air tadi kan melewati mesin juga itu bisa ikut terdorong keluar ikut muter juga jadi nanti dari sini kalau tadi kan hanya melintasi saluran air radiator sekarang kalau mesinnya kita nyalakan harapannya air yang masuk atau terperangkap di dalam mesin itu akan ikut keluar kita nyalakan nah kalau mesin sudah nyala seperti ini pastikan air benar-benar ngalir benar-benar jalan supaya tidak di dalam tidak panas jadi ini kita alirkan full lah kalau latihan kerannya setengah sekarang kerannya dibuka full supaya air muternya juga kenceng bawah juga ngalir kenceng tuh oke mesin barusan saya matikan sambil sekali lagi di cek pastikan air benar-benar bawah itu bening keluarnya bening jadi masuk bening keluar bening berarti sudah bersih sudah nggak ada kerak di dalam lagi teman-teman sebenarnya tanpa dikasih sulatip warna putih nggak papa karena sudah ada sil ditam ini supaya nggak bocor tapi untuk jaga-jaga antisipasi hal yang tidak kita inginkan supaya tidak bocor juga baiknya kita kasih sulatip warna putih yang biasa untuk nyambung dan keran paralon itu oke ngisinya dari lubang radiator dulu bukan dari reservoir nah kenapa saya pilih merk ini bukan endorse ya ini beberapa kali saya pakai sudah saya pakai setahun lebih dan saya ganti-ganti juga yang paling kental ini disini paling kental paling pekat ya ini yang lain rencar-rencar semua harganya juga tidak paling mahal harganya sedengah tapi baguslah setelahnya sekarang kalau sudah dituang semuanya baik dari reservoir maupun dari radiatornya kita nyalakan mesin supaya apa supaya angin yang ada di terperangkap di mesin tadi keluar jadi isinya nanti benar-benar bulan tidak ada campuran angin ciri-cirinya seperti ini nah tadi kan sudah penuh ya sekarang kalau mesin nyala air pasti turun kita isi lagi nah biarkan sampai gelembungnya ini habis nanti sampai nggak ada gelembung lagi ini kan gelembung-gelembung yang ini menandakan anginnya keluar sampai nanti benar-benar nanteng nanti bisa keluar jangan keluar habis nanti bisa jangan lapa supaya cepat prosesnya tuh angin keluar semua tuh angin keluar semua untuk menandakan sirkulasinya normal air ini kalau digas muter kayak puing-puing begitu nah tuh kayak cyclone nah ini berarti sirkulasinya normal seperti yang kita harapkan oke langkah terakhir setelah dipastikan nggak ada anginnya lagi dan sirkulasinya sudah normal kita isi sampai penuh dan kita tutup yang paling penting nggak ada angin yang terperangkap tadi ya dipastikan itu kan sirkulasinya sampai normal nah itu kan sudah muter tuh muter kayak cyclone ya kayak ini isiannya segini aja ya mas jangan terlalu penuh buat sirkulasi ya oke sampai spasional lalu ya teman-teman alhamdulillah sudah selesai nggak terlalu lama ya karena ya cuma begitu itu tadi ada beberapa tahapan kemudian kemudian kenapa yang mempraktikan bengkel bukan saya untuk antisipasi saja barangkali nanti yang saya lakukan kurang benar jadi saya meminta bantuan orang yang benar-benar sudah profesional di bidangnya yang penting tahapannya jelas gitu aja nggak apa-apa ya terus tadi terjawab juga memang apakah mobil tua itu baiknya pakai kulon atau pakai air putih saja jawabannya jelas tetap yang terbaik untuk radiator itu kulon pertanyaan berikutnya apakah kalau mobil sudah terbiasa pakai air putih untuk pendingin radiatornya diganti kulon itu lebih buruk dua jawaban bisa iya bisa tidak kenapa iya kenapa iya benar kerak-keraknya akan jadi kendala di dalam tetapi tetapi bisa saja tidak ketika cara kita melakukannya benar cara kita mengurasnya benar seperti tadi yang sudah kita peragakan ya sam dikuras sampai benar-benar yang keluar itu sama dengan yang masuk artinya yang masuk air bersih yang keluar harus air bersih begitu nah jika sudah seperti itu maka insya Allah tidak akan ada tuh kendala kendala kerak kendala apa begitu jadi kalau kalian tanya ke saya mas apakah benar air putih lebih baik air putih setelah dipakai air putih lebih baik tetap air putih daripada kulon saya jawab tapi dari dulu sudah saya jawab bukan tetap kulon yang terbaik hanya kan bagaimana cara menemukan bagaimana saat bagaimana caranya saja menemukan cara supaya kerak yang akan jadi masalah tadi aman bila terbuang nah jika seperti ini sudah diganti kulon semua aman teman-teman kerak berikutnya karat ga ada kerak ga ada karat ga ada kedepannya akan aman jadi tinggal masukin kulon masukin kulon memang sih 60 ribu satu galonnya tapi kan satu galon itu ga habis setahun kok saya pernah sedia setengah galon aja setahun ga habis baru kali ini saya beli lagi nah kemari karena ini memang di bengkel jadi saya ragu apakah perlu dikuras lagi ternyata masih bening jadi ga apa-apa sekalian nutur sekalian menunjukkan cara nguras air radiator teman-teman alhamdulillah sudah terjawab dua pertanyaan yang selama ini menjadi dilema bagi teman-teman yang ingin mengganti air jeding namanya air jedinger diganti dengan kulon sudah terjawab ya PR saya sudah terlaksanakan terima kasih sudah menonton sampai akhir semoga video ini tetap bermanfaat sampai jumpa di video-video yang lain kalau kalian suka klik like kalau kalian ga suka klik dislike kalau kalian merasa penting dengan video ini silahkan subscribe untuk mendapatkan update-update terbaru tentang cara merawat mobil kemudian kalau kalian merasa video ini penting kalau kalian sudah subscribe untuk diri kalian sendiri silahkan di share di sosial media kalian atau dimanapun supaya teman-teman yang lain juga ikut merasakan manfaatnya tumben nih kita kasih video kayak kita kasih penutup kayak gitu supaya apa supaya subscribernya segera meningkat terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ada beberapa tambahan pertanyaan mumpung ini masih proses editing karena syuting rencana karena ini Sabtu malam biasanya banyak yang nonton kalau Sabtu malam hari Sabtu siang kita syuting nanti sore harapan saya bisa publish nah ini begitu saya upload di sosmed eeeh strek gambarnya ini ada beberapa pertanyaan pertanyaan yang pertama berapa kilometer sekali radiator harus diganti harusnya sih ga usah diganti ga usah di kuras lagi kalau ga jelek atau kalau ga jadi ga ga ada jawabannya artinya ga usah diganti berapa kilometer ga usah ditambah aja 2 minggu sekali di cek ditambah ditambah kalau kurang yang penting di baras di batas minimal antara batas minimal dan maksimal jadi harus di tengah-tengah itu airnya ga boleh terlalu kurang dari batas minimal ga boleh terlalu tinggi dari batas maksimal kalau batas minimal kurang artinya berarti air radiatornya kurang bahayanya ya mungkin akan mendekati overheat tapi kalau kelebihan sebenernya ga apa-apa juga kalau kelebihan karena kalau kelebihan akan dibuang biasanya jadi akan banjir di alirkan lewat atas nanti kalau kalau sudah mendidih itu kan di ventilasi atas reservoir ada buangan nah itu akan dibuang kemudian informasi kedua ada beberapa memang yang pernah mengalami ini berdasarkan pengalaman barusan komen di sosmed bahwa memang pernah dulu suatu ketika di mobil tua yang tahun berapa itu 90-an ya 90 atau berapa tadi ya Suzuki Carry 1000 kita bacain aja ya ada 2 komentar yang bagus ini menurut saya harus diinformasikan Mas Wahid dulu waktu orang tua masih pakai Suzuki Carry 1000 air radiator diganti pakai coolant dengan harapan supaya lebih dingin tapi ternyata radiatornya malah bocor sudah dibetulkan di tukang radiator beberapa kali tapi masih bocor juga tapi kembali pakai air biasa malah nggak bocor kayaknya emang coolant di mobil tua kurang cocok oke ini informasi yang masuk ada lagi nih yang yang 2 ya memang di catatan saya ini agak bagus hanya kuras biasa atau pakai di mineral yang jadi kontroversi adalah ketika tahun ketika bertahun-tahun hanya diisi air biasa ada bagian-bagian yang menjadi karat ketika di flushing dengan menggunakan zat seperti di mineral atau diisi dengan coolant dikhawatirkan karat yang tadinya ada ikut terbuang dan menimbulkan lubang itu tadi dan menimbulkan lubang atau selama berjelanya waktu karat atau kerak terkikis dan menyebabkan kebuntuan ini mitos atau fakta ini bisa saja menjadi fakta ketika memang itu tadi justru air lah yang menyebabkan menjadi karat maka dari itu maka dari itu maka dari itu kalau belum belum terlanjur belum terlanjur mobil kalian masih di umur 2000-an begitu di tahun mobil kalian masih umur 2000-an masih 18 tahunan lah ya masih remaja begitu jangan sampai kalian isi dengan air isilah dengan coolant tapi kalau ini nih yang Innova ini 2005 itu saya yakin masih belum masih nggak ada lah karat itu nggak ada karena sampai sekarang pun pakai coolant nah untuk yang fios dari saya dapat itu sudah pakai coolant kemudian saya pernah dapat yang Innova Innova gold itu war 2004 itu juga masih itu juga waktu itu pakai air putih air bening biasa keruh banget keruh banget lalu saya kuras waktu itu memang saya flushing kotor-kotoran semua dibuang lalu tak pakaiin coolant sampai saya pakai sebulan lebih lah 2 bulan itu nggak ada masalah kemudian saya kembalikan ke orangnya sampai sekarang juga nggak ada masalah jadi intinya mumpung mobil kalian belum karat air radiatornya belum berkarat maka dari itu lebih baik diganti coolant mulai sekarang itu aja sih oh ya saya tidak bertanggung jawab ketika mobil kalian setelah dipakai coolant nanti radiatornya bocor seperti yang cerita Suzuki Carry 1000 tadi maka dari itu ini hanya sebuah tutorial kalau kalian yakin ganti coolant lebih baik maka gantilah kalau nggak yakin nggak usah ganti terima kasih 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 terima kasih